Intro Sunny Wolves mengalami cidra ini cidra yang boleh saya bilang juga ini horor benar ya kenapa demikian? karena ketika dia memperkuat kemarin Sunny Wolves, back kanan yang selalu tidak tergantikan ketika berada dalam kondisi terbaik dia ini pun akan merugikan bagi tim nasional kita nah Sunny Wolves ini mengalami cidra itu di penghujung laga itu ada benturan keras sehingga memaksa pelatih Stephen DeVore ini harus menarik dia keluar tidak memaksakan dia bermain di bapak kedua karena ada banyak darah yang bersucuran keluar di kaki dia kena di angle dia sehingga itu yang mengerikan bagi pelatih Stephen DeVore ini karena dia mengatakan itu sempat ada tulangnya Sandy di bagian engkel kaki kiri itu sempat nongol sempat muncul sehingga ini itu saya bilang tadi ini agak horor ini ada rasa kesakitan yang luar biasa bagi Sandy Wolves ini Delano Ladan berikan kode positif ingin bela tim nasi Indonesia apakah keputusan Sinteyong? di informasi selanjutnya Sinteyong resmi jadi penasehat Songnam FC alarm keras untuk PSSI untuk berpanjang kontraknya yang terakhir tim nasi Indonesia waspadai kekuatan Filipina ya pemain tim nasi Belanda Delano Ladan disebut ingin membela tim nasi Indonesia Asuhan Sinteyong mungkinkah dia akan berkabung? Delano Ladan bahkan memberikan kode positif kepada netizen ya saat laman Instagram at football.indonesia memposting ketertarikan dirinya dengan tim nasi Indonesia Asuhan Sinteyong Sinteyong memang seringkali mengambil pemain keturunan untuk memperkuat tim nasi Indonesia mungkinkah Delano Ladan akan dipanggil Delano merupakan penyerang di klub top os di Liga 2 Belanda dimana dia sudah bermain di 50 kali pertandingan dari total pertandingan pemain berusia 23 tahun itu sudah menciptakan 2 kali asis dan 1 kali gol menurut kalian bagaimana? apakah Delano akan dipanggil oleh Sinteyong? untuk perkuat tim nasi Indonesia mengingat posisi striker atau penyerang di tim nasi saat ini sedang mengalami kekurangan apalagi baru-baru ini gelandang tengah Indonesia Marcelino sedang mengalami cedera yang parah ya mengenai ketertarikan Sinteyong kepada Delano Ladan belum diketahui bahkan pelatih asal Korea Selatan itu belum membahas mengenai pemain ini Indonesia saat ini sedang disibukan untuk persiapan Piala Dunia U17 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen musim depan yaitu Piala Asia 2024 dalam ajang tersebut tim nasi Indonesia dan PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan untuk bisa berkuat squad Garuda Muda di semua turnamen di samping itu PSSI sedang memproses dua pemain keturunan yaitu J.I.T.S. dan Nathan Choaon yang juga dikabarkan akan memperkuat tim nasi Indonesia di ajang Piala Asia 2024 mungkinkah Delano Ladan akan ditarik PSSI untuk menambah posisi striker di tim nasi Indonesia mengingat tim nasi Indonesia masih krisis striker di setiap turnamennya ya mari tunggu kabar terbarunya disini dan di informasi bola selanjutnya pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong resmi ditunjuk sebagai penasehat Songnam FC klub asal Korea Selatan Sinteyong ditunjuk pihak Songnam FC sebagai penasehat di bidang manajemen pemain pada 22 Oktober 2023 tak heran jika Sinteyong menerima posisi tersebut karena Songnam FC merupakan klub yang tak asing baginya perjalanan karir sepak bola pelatih tim nasi Indonesia itu tak lepas dari Songnam FC dirinya merupakan pemain dari Songnam Ilwa Chunma karir pria berusia 54 tahun ini bersama Songnam Ilwa Chunma dari periode 1989 sampai 2013 perlu diketahui bahwa karir sepak bola Sinteyong muncul mulai dari 1992 sampai 2004 selama 12 tahun itulah Coach Shin julukannya menjadi pemain Sinteyong mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak manajemen Songnam FC mengenai kesempatannya untuk menjadi penasehat klub tersebut saya berterima kasih kepada pemilik karena mengizinkan saya untuk membantu di klub saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktek dalam mengelola tim dan juga klub kata Sinteyong dilansi dari laman resmi klub Sinteyong yang juga mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan Songnam ditunjukkan Sinteyong sebagai penasehat Songnam FC membuat tamparan keras sebagai PSSI yang mana belum melakukan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia itu mengingat kontrak pendek yang dimiliki pelatih timnas asal Korea Selatan tersebut hanya sampai Juni 2024 dan target PSSI pada Sinteyong merupakan membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2024 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Dan di informasi yang terakhir Timnas Indonesia meningkatkan kewaspadaan pada timnas Filipina apalagi pelatih Filipina Michael Wish mengaku timnya mengalami kemajuan pesat seiring berjalannya waktu Seperti diketahui laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Filipina versus timnas Indonesia akan berlangsung kurang dari sebulan lagi atau tepatnya pada 21 November 2023 Kedua tim sudah mempersiapkan skot dengan baik Timnas Indonesia memang tertinggal satu langkah karena tak melakukan laga uji coba di Oktober 2023 Pasalnya, skuad Garuda harus menyelesaikan misi di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Brunei Darussalam Sedangkan Filipina justru mengadakan pengusatan latihan atau TC di Bahrain Pada Oktober lalu, dia melakukan laga uji coba melawan dua tim tangguh, Kyrgyzstan dan juga Bahrain Hasilnya, mereka berhasil meraih satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua laga uji coba tersebut Skuad berjuduk di Askaus ini mampu menundukkan Kyrgyzstan dengan skor 1-0 Lalu, pada laga uji coba melawan Bahrain mereka pun kalah tipis dengan skor 0-1 Meskipun begitu, pelatih Michael Lewis tetap bangga dengan kinerja skuad di Askaus pada laga uji coba Menurutnya, Filipina mengalami perkembangan pesat dan sudah memahami satu sama lain Ya, tim ini membuat kemajuan pesat dan memahami satu sama lain dengan baik Kata Michael Lewis dilansir dari Instagram di Askaus Tentunya hal ini menjadi alarm bagi tim Nas Indonesia yang akan melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Ada pun kedua tim ini tergabung di dalam grup F bersama Irak dan juga Vietnam Dan Filipina akan menjalani laga perdana melawan Vietnam dan lanjut melawan tim Nas Indonesia nantinya Dan laga ini akan digelar di Rizal Memorial Stadium yang merupakan markas Filipina Terima kasih telah menonton!